Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Delia Rosari Saya mahasiswi farmasi Universitas Guna Perjuangan Karawang Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi tanaman obat Yaitu tanaman seledri Tanaman seledri memiliki nama tanaman asal Apium Grafeolens M Pada beberapa daerah seledri memiliki beberapa nama Yaitu di Sunda terkenal dengan seledri dan di Jawa terkenal dengan seledri Tanaman ini termasuk dalam keluarga apiase Kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman seledri yaitu Flavonoid, saponin, tanin, minyak atiri, api, apigenin, kolin, dan vitamin A Berdasarkan hasil penelitian Pemberian seduhan seledri yang mengandung flavonoid Dapat mengurangi kadar asam urat pada penderita gut atritis Seledri tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tinggi Optimalnya pada ketinggian 1000-1200 meter di atas pemukaan laut Pada suhu 15-24 derajat celcius Seledri juga dapat berkembang di daerah tropis termasuk Indonesia Sebagai tanaman subtropis, seledri membutuhkan sinar matahari sekurang-kurangnya 8 jam per hari Tanaman seledri tumbuh dengan cara dibutuh daya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!